Intro Kalau di brosurnya terteranya apa itu namanya SHM Namun di sertifikat atau akte notarisnya itu surat SHMnya, nomor SHMnya itu kosong Semuanya kosong? Kosong Seharusnya kan diisi mas kalau memang SHM kan Betul Kan sertifikat hak milik sudah dipegang Kenapa akhirnya mau mengakui bahwa ini adalah Sultan Grau? 450 meter persegi itu Pak Rumah ini kan juga masih Kenapa akhirnya Pak Budi dan keluarga mau Karena tidak ditunjukkan gambarnya, saya menyerahkan itu Gambar tahun berapa Pak? Gambar tahun sudah lama Sub indo by broth3rmax Sejak lama gelar keistimewaan melekat di provinsi ini Bukan sekedar magnet wisata, Yogyakarta menyimpan cerita lain dari balik hirup pikuk masyarakat yang menghuninya Soalan agraria seolah menjadi bom waktu di Yogyakarta Pada 2023 lalu ratusan orang menjadi korban kasus penyelewengan tanah khas desa di Kabupaten Sleman, Yogyakarta Jaksaan tinggi daerah istimewa Yogyakarta menetapkan 3 kepala desa, 1 kepala dinas provinsi dan 1 orang dari pihak developer Menjadi tersangka kasus mafia tanah khas desa di Yogyakarta Kerugian yang diderita korban mencapai lebih dari 68 miliar rupiah Lewat pengembang perumahan dan perangkat desa, mereka membeli tanah khas desa yang sebenarnya tidak boleh dijual belikan atau dijadikan hunian pribadi Tujuan daripada para mafia itu otomatis kan ekonomi mas Ekonomi, ekonomi yang selalu meningkat kan tidak lepas daripada properti Dari tadi yang disewa itu justru, justru strateginya daripada mafia Tanah itu tidak dibangun terlebih dahulu Yang dibangun justru yang tidak dimintakan izin untuk pendudukan dulu, untuk penguasaan dulu Mafia tanah dengan cara menyewa Sehingga kita ikuti dengan perhitungan penyimpangan dari menyewa Ya karena masyarakat tergiur dengan harga yang murah Sehingga ada beberapa dari beberapa kalangan itu Nah dari beberapa kalangan yang sudah membeli Ada yang pegawai, ada yang swasta, ada yang pengen istilahnya membelikan anaknya karena kuliah di Jogja Jadi selain masyarakat tadi yang rugi juga keraton otomatis Penyelewengan dilakukan terkait pelanggaran izin membangun hunian Sejak awal tanah kas desa tidak bisa digunakan sebagai hunian pribadi Selain itu proses pemantauan izin penggunaan yang seharusnya dilakukan 3 tahun sekali Tidak pernah dilakukan Yang paling banyak selama ini kan penyalahgunaan tanah desa tanpa izin tadi Contoh yang selama ini mas itu yang baru kemarin kasus yang diangkat masuk di ranah hukum kan di Catur Tunggal Catur Tunggal sekarang Candi Binangun yang salah satu lurahnya juga sudah jadi tersangka yang karena ditahan Yang ketiga adalah di Maguaharjo Itu banyak menggunakan tanah kas desa tanpa izin Dan satu hal lagi untuk tanah kas desa itu diatur di Pergub 34 tahun 2017 tentang pengabatan tanah desa Ada larangan di sana mas itu bahwa tanah desa, tanah kas desa itu untuk hunian Kasus penyelewengan lahan milik desa terjadi di tiga desa Manguaharjo, Condong Catur, dan Candi Binangun Salah satu yang terdampak adalah kawasan Jogja ekowisata di Candi Binangun, Sleman Hatusan ruko dan rumah huni di atas lahan seluas 22 hektare mangkrak Padahal sebagian besar bangunan ini sudah dibeli secara tunai oleh masyarakat Ruko-ruko yang mangkrak dan terkesan tidak terurus ini merupakan bagian properti yang ada di kawasan Jogja ekowisata atau JEW Yang beberapa waktu lalu kawasan ini menjadi perhatian karena terjadi penyelewengan pemanfaatan tanah kas desa dalam proses pembangunannya Dan dibalik ruko-ruko ini juga ada pehunian atau rumah masyarakat yang sudah terlanjur dibeli oleh masyarakat dan ditempati Namun akibat masalah tersebut, kini status kepemilikan lahannya menjadi pertanyaan Kita akan cek Saya kemudian bertemu dengan Arif Putranto, salah satu warga Jogja ekowisata Sejak awal membeli hunian di sini, ia bersama sebagian warga lain memang hanya mendapat surat perjanjian investasi Nah kas desa yang dibangun huniannya hanya bisa digunakan selama 20 tahun tanpa ada sertifikat apapun Dengan adanya kasus ini bukan tidak mungkin hunian sebagian warga yang dibangun di atas tanah kas desa diambil alih Saya bersama mas Arif, tadi keliling melihat komplek CEW ya? Ya betul Posisinya disini kan banyak yang belum jadi, ada yang memang krak Dan ada yang kayak gini posisinya belum setelah terima ya mas? Belum, belum Pada saat dulu warga membeli unit disini, yang dijanjikan apa sih mas? Sampai tergiur dan belinya cash loh Oh iya, jadi ada beberapa kasus yang di alami warga ya untuk dijanjikan dari sales marketing Jadi ada yang memang dari awal dibilang tanahnya memang TKD Ada yang HGB, ada yang HGB bisa dijadikan SAM Ada juga yang SAM Saya kemudian bertemu dengan Ngahdio Pria berusia 55 tahun ini adalah salah satu warga yang menjadi korban Setelah ia tergiur, membeli satu unit Ruko yang berdiri di atas tanah kas desa Candi Binangut Akibat masalah ini Ruko yang hendaknya ia gunakan sejak 2023 lalu sempat mangkrak Ia kemudian melanjutkan sendiri pembangunan Ruko yang menjadi lahan usahanya Setelah mengeluarkan uang senilai 250 juta rupiah Untuk membeli hak pakai Ruko di atas tanah kas desa Ngahdio harus mengeluarkan dana 60 juta rupiah lagi Untuk menyelesaikan pembangunan yang seharusnya dituntaskan oleh pengembang Kalau status tanahnya sendiri dari Ruko ini Pak Gimana Pak Ngahdio dapatnya waktu pembelian saat itu Pak? Sudah dijelaskan bahwa tanahnya adalah tanah kas desa Jadi nanti masa kontrak itu 20 tahun Tapi setelah itu bisa dipanjang lagi Nah ini kan berarti kena masalah kemarin ini ya Pak ya Penyelewengan dari TKD itu sendiri Statusnya ada informasi terbaru nggak Pak? Atau nggak ada sama aja? Belum dapat info saya Baik dari desa ataupun dari pihak lain juga belum dapat informasi Makanya Pak Ngahdio ngelanjutin sendiri aja nih Memang buat usaha Pak? Betul Ya karena apa ya Kalau nggak saya lanjutkan juga Nanti belum tahu jelas seperti apa Nanti keburu waktu kontrak itu habis Cerita berbeda saya dapatkan dari Rano Aditomo Pria berusia 40 tahun Yang sudah terlanjur membeli rumah tinggal Di salah satu klaster yang ada di Jogja Eko Wisata Saat membeli ia dijanjikan bahwa tanah yang akan dibangun rumah Bukanlah tanah kas desa Dan akan mendapatkan sertifikat kepemilikan atau SHM Namun hingga kini Rano hanya memiliki akta notaris Yang tidak menyertakan nomor sertifikat tanah di lokasi ia membeli rumah Di awal dijanjikannya memang SHM Mas Tertera di sini atau gimana Mas? Kalau di brosurnya terteranya apa itu namanya SHM Namun di sertifikat atau akta notarisnya itu Surat SHM nya, nomor SHM nya itu kosong Semuanya kosong? Seharusnya kan diisi Mas Seharusnya kan diisi Mas Kalau memang SHM kan Betul Dan langkah apa yang sudah Mas Hanul lakukan? Kan kalau seperti ini mengarahnya seperti pemalsuan Ya betul, langkahnya kami sudah menghubungi ke notarisnya kembali Untuk melangkapi atau adendum Namun dari notarisnya itu tidak berkenan Kenapa Mas? Tidak berkenan karena ini adalah hanya legalisasi Karena isinya itu berdasarkan keterangan dari notarisnya Itu adalah yang berhak mengisi itu adalah dari penjualnya Sebenarnya penjualnya kan tidak ditangkep Ya betul, penjualnya sudah ditangkep di penjara Meski hingga kini belum mendapat kepastian terkait sertifikat hak miliknya Rano terus melanjutkan pembangunan rumahnya yang mangkrak Menganggapi situasi ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR BPN Yogyakarta menyebut Jika berada di atas tanah kas desa Pihaknya tidak mungkin mengeluarkan sertifikat hak milik Carut marut status tanah di kawasan Jogja ekowisata Adalah murni permainan mafia tanah Itu kan barangkali Barangkali itu yang dibilang tidak sesuai dengan perizinannya Mungkin hijauannya bukan seperti itu Nah, timbul persoalan ketika TKD itu oleh developer dimanfaatkan tidak sesuai perizinannya Dan itu sudah diperjualikan kepada masyarakat Kan itu kondisinya ya Seperti yang ada di daerah Dekatopen Ya kan masalah seperti itu Jadi, kalau namanya masyarakat beli rumah, fisik rumahnya ada Dan di situ ada tanahnya juga, ya dipikir sudah aman, clear Tanah kas desa merupakan bagian dari tanah desa yang penggunaannya dan pemanfaatannya Didasari untuk kepentingan desa dan masyarakatnya secara umum Sementara di Jogja Melalui peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tanah kas desa atau TKD Merupakan tanah desa yang berasal dari milik Kasultanan dan atau Kadipaten Yang dikelola oleh pemerintah desa Melalui hak anggaduh atau hak adat Yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten Untuk mengelola tanah demi kepentingan masyarakat Dengan kata lain, tanah kas desa di Yogyakarta Biasa dikenal sebagai Sultan Ground Dan atau Paku Alaman Ground Carut-marut pengelolaan tanah kas desa yang juga merupakan tanah kasultanan dan Kadipaten Adalah bentuk abainya pemerintah setempat dalam mengamankan kepentingan masyarakat Ironisnya, masalah agraria di Yogyakarta Tidak berhenti di penyelewengan tanah kas desa saja Persoalan lain juga menghantui daerah istimewa ini Berkaitan dengan carut-marut status kepemilikan lahan Antara milik masyarakat dan pihak kerajaan Nah, undang-undang nomor 13 tahun 2012 ini mengubah tatanan agrarial dan tata ruang DDI secara radikal Karena kemudian bukan hanya menghidupkan dualisme hukum Dalam arti dualisme hukum ini kalau untuk urusan pertanahan dan tata ruang Seolah-olah kemudian ada UUPA Yang kemudian ada UUK sebagai leg spesialisnya UUPA pernikat dan hiura Yang kemudian ada UUPA Rora Extreme laki-laki hismelan Isu pertanahan dan agraria di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bukan hanya masalah tanah khas desa saja Status kepemilikan tanah juga menjadi permasalahan yang cukup dilirik di Provinsi Istimewa ini Saya menuju desa kembang Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta Di sini saya bertemu dengan Sadya Budi Santoso, seorang pria paruh baya yang pada 2022 lalu telah mengembalikan sertifikat hak milik tempat tinggalnya ke Kraton, Yogyakarta Tanah seluas 450 meter persegi yang ia tinggali diakui sebagai Sultan Ground Klaim Sultan Ground hanya didasari atas peta rujukan berusia puluhan tahun Sertifikat hak milik tanah atas nama orang tuanya pun langsung diubah dengan surat malilah Sepucuk surat yang dikeluarkan oleh Kraton sebagai izin pemanfaatan tanah kesultanan Rumah dan tanah yang menghadap langsung ke perbukitan Menore ini kini bukan jadi milik keluarga Sadya lagi Ini saya sama Pak Sadya ya Pak ya, Pak Budi Santoso warga Dukuh Pronosutan di Kulon Progo ya Pak Yang beberapa tahun lalu sertifikat hak miliknya itu dikembalikan ke Kesultanan Karena ada beberapa pihak yang datang ke rumah keluarganya ini Luas tanahnya kurang lebih 450 meter persegi ya Pak ya Batasnya ini rumah, batasnya ini Batasnya ini Ini rak kepunyaan ini juga Sampai sini Ini juga batasnya itu Ini batasnya Sampai mana Pak? Ini batasnya Oh ini batasnya Ini disini Ya ini yang luasnya 450 meter persegi Sama Yang diinformasikan oleh Dismentaru, Kelurahan, BPN, serta pihak Kraton bahwa ini adalah Sultan Ground Kan sertifikat hak milik sudah dipegang Kenapa akhirnya mau mengakui bahwa ini adalah Sultan Ground 450 meter persegi itu Pak, rumah ini kan juga masih Kenapa akhirnya Pak Budi dan keluarga mau Sekarang ada ditunjukkan gambarnya, saya terus menyerahkan itu Gambar tahun berapa Pak? Gambar tahun sudah lama Ada tertera nggak tahun berapa petanya itu? Petanya itu di Kelurahan nggak tahu ya Tapi sudah lama banget Tapi sudah lama tahun berapa Jaman Belanda Jaman Belanda? Ditunjukkan peta Jaman Belanda aja Ini tidak tempat hanya untuk Ceritana ini Yang sebelah utara sana untuk menganuk kuda Meletakkan kuda Disini untuk lapat Oh disini itu lokasi untuk lapat Tidak jauh dari rumah sagia saya bertemu dengan Fendi Pujian Toro Juga warga desa Kembang Namun klaim Sultan Ground menimpa tanah milik sepupunya yang terletak persis di samping rumahnya Namun berdasarkan penuturan Fendi, pemilik tanah hingga kini enggan mengembalikan sertifikat hak miliknya kepada Keraton Ya mas Fendi berarti tanah mana yang punya keluarga yang diakui Sultan Ground itu yang mana tanahnya? Tanah yang diakui Sultan Ground batasnya kalau ini dari sini sekitar sini Selokan ini? Selokan sini Selokan sini Selokan ini sampai ujung jalan sana Kalau ke utarnya sampai batas rumah Mas Fendi itu rumah ibu ya Tapi rumah ibu aman posisinya Kalau rumah ibu infonya kena sekitar 1 meter Oh 1 meter aja Cuma belum pernah dicek dari Tanahnya ini SHM-nya ini punya siapa sih mas? Punya saudara Atas nama? Punya kakak sepupu Itu nama atas namanya Budim Sarvi Itu pemilik SHM-nya? Iya Sekarang SHM-nya dipegang? Sama kakak sepupu Oh ahli warisnya ya? Iya ahli waris Di mana mas ahli waris? Di Kudus Memang orang Kudus? Bertempat tinggal di Kudus KTP-nya Kudus? KTP Kudus Kehilangan hak atas tanah yang terjadi di desa Kembang Kulon Progo Hanya salah satu contoh masalah agraria di Yogyakarta Penghilangan hak atas tanah di Yogyakarta Masih terjadi sejak Undang-Undang No. 13 tahun 2012 Tentang keistimewaan Yogyakarta berlaku Dan dikuatkan dengan Peraturan Daerah Istimewa No. 1 tahun 2017 Tentang pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Kadipaten Nah Undang-Undang No. 13 tahun 2012 ini Mengubah tatanan agraria dan tata ruang Jadi secara radikal Karena kemudian bukan hanya menghidupkan dualisme hukum Dalam arti dualisme hukum ini Kalau untuk urusan pertanahan dan tata ruang Seolah-olah kemudian ada UUPA Yang kemudian ada UUK sebagai leks spesialisnya UUPA Ada Undang-Undang Tata Ruang yang dia nanti jadi leks generalis dari Undang-Undang Kestimewaan Jadi Undang-Undang Kestimewaan ini dia mendefinisikan dirinya Atau mungkin para pelaksana Undang-Undang Kestimewaan Mendefinisikan Undang-Undang Kestimewaan Sebagai leks spesialis dari banyak Undang-Undang Kudusan agraria dan pertanahan di Provinsi D.I.E. memang mengacu kepada dua aturan Pertama adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 Mengenai peraturan dasar pokok-pokok agraria yang berlaku secara nasional Lalu yang kedua Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 Tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta Yang di dalamnya juga mengatur mengenai pertanahan dan tata ruang di Yogyakarta Khususnya tanah milik Kesultanan dan Kadipaten Ini menjadi tidak ideal dan bahkan mendatangkan masalah Itu bermula dari klaim tanah Kesultanan itu kan tidak diawali dengan datang Dimana saja sebenarnya lokasinya, berapa luasnya dan batas-batasnya Kan baru setelah Undang-Undang Kestimewaan Ya, 2012 ya Kemudian muncul Pirdais nomor 1 tahun 2017 Dan ATRBPN itu baru bikin peraturan menteri Mengenai pendaftaran tanah Kesultanan itu baru 2022 Nah, sementara klaim tanah Kesultanan itu Bahkan sebelum Undang-Undang Kestimewaan dan setelah Undang Kestimewaan Nah, pertanyaannya waktu dia klaim itu pakai apa? Orang belum melakukan pendaftaran tanah? Nah, di situ kan sering terjadi masalah Menanggapi situasi yang terjadi, konteks dualisme aturan pertanahan yang berlaku di Yogyakarta Dianggap pemerintah provinsi dan kantor wilayah ATRBPN Yogyakarta sebagai hal yang lumrah Pembagian tanah milikasultanan dan masyarakat dianggap sudah fair selama ini Kita juga mengacu Undang-Undang 560 tentang agraria dan Undang-Undang 13 tahun 2012 tadi Jadi, di dalam apa, kenapa kok itu ada korelasinya Yaitu di dalam pengelolaan dan pengelolaan khususnya Pengelolaan tanah Kesultanan Ketipaten Itu kan ada proses inventarisasi, identifikasi, terus pemintaan dan pendaftaran Nah, itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Kesultanan, oleh Pemda, Pemda di Yogyakarta, oleh desa Jadi, cocok-cocok kan? Itu kesalahan alasannya, waktu kita menerbitkan Biasa juga seperti itu Artinya gini Sebenarnya sana mungkin di petanya itu memang sudah Tanah Kasultanan maupun PAG Tapi ketika ada kesalahan, kan mungkin seperti itu Saya nggak tahu persis duduk perkaraan Tapi mungkin seperti itu Ada kesalahan ya Ya, jadi memang sebenarnya masyarakat Ya, terutama teman apa ya Masyarakat di perdesaan itu kan Kalau memang apa ya Tahu itu SG atau TKD kan Dia itu sangat apa ya Sangat menghormati atau Istilahnya kalau orang Jawa itu Ya, takut kewalat Satu hal yang kemudian bisa menjadi masalah Adalah proses inventarisasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten Terus berlangsung Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sejauh ini sudah mencatat lebih dari 67 km persegi Sultan Ground Dan lebih dari 12 km persegi Paku Alaman Ground Angka ini di luar tanah kas desa yang tersebar di Yogyakarta Cerita mengenai Sultan Ground dan Paku Alaman Ground Bermula pada 1918 Di era pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-7 Kala itu menerbitkan lembar kerajaan bernama Rich Blood Nomor 16 dan 18 Yang berbunyi Semua tanah yang tidak ada bukti kepemilikannya Menjadi tanah milik kerajaan Namun setelah era kemerdekaan Yogyakarta yang mendapat hadiah daerah istimewa Dari pemerintah Republik Indonesia Menerbitkan aturan baru Mengenai pertanahan Perda DIY nomor 5 tahun 54 Itu mengatur yang pertama adalah pemberian hak milik Bagi setiap WNI yang ada di DIY Kemudian memberikan hak milik bagi desa sebagai badan hukum Hak milik tanah pada desa sebagai badan hukum Kemudian diatur juga Pemberian hak milik bagi Masyarakat yang menepati tanah-tanah tidak bertuan secara turun-temurun Jadi kalau ada masyarakat hidup di tanah yang bukan miliknya Tidak jelas ini tanah siapa Atau mungkin nempel di sekitar keraton Itu menurut Perda DIY nomor 5 tahun 54 Itu serta-merta menjadi hak milik yang menempati Sehingga pada waktu itu sebelum Indonesia mempunyai Undang-Undang Agraria Dili ini sudah memberikan kepastian hukum Soal hak atas tanah kepada rakyatnya Nah tahun 54 itu juga beberapa rich blood Dinyatakan dihapus atau tidak berlaku Pihak Kesultanan dan Kadipaten sejauh ini memang tidak mengambil sepenuhnya Hak penggunaan lahan yang diklaim sebagai tanah kerajaan Kesultanan Yogyakarta selama ini juga tidak sedikit Mengeluarkan surat kekanjingan kepada masyarakat Yang merupakan izin pemanfaatan tanah milik kerajaan Hanya saja implementasi klaim tanah kerajaan di Jogja Rasanya perlu diperbaiki Agar tidak menimbulkan gejolak konflik agraria yang lebih jauh Kalau kita lihat masalah-masalah tadi itu muncul di implementasinya Benerin tuh implementasinya Satu, yang kedua implementasinya itu pertimbangkan situasi Ya pertimbangkan situasi Gak bisa Kalau tidak mempertimbangkan itu kan Pokoknya yang tadi itu klaim tanah kesultanan Kadipaten tanpa data Kemudian diminta untuk menyesuaikan dengan itu termasuk yang tidak punya hak milik tadi Yang saya sebutkan menyesuaikan itu Ya boyang itu jangan diotak hati Yang sudah punya tanah dengan hak milik Terus yang kedua Orang yang mengajukan tadi dari hak pakai menjadi hak milik Kalau misalnya hak pakainya sudah dia pakai 50 tahun mas Kembagian tanah yang adil merupakan simbol distribusi kesejahteraan masyarakat Asas ini rasanya perlu diingat oleh semua pihak Agar tidak muncul kesan praktek feudalisme di kalangan tertentu Yang bermula dari penguasaan atas hak tanah di republik ini Terima kasih telah menonton